Intro Bupati Bandung, Nyoman Giri Praste menghadiri penghijauan serangkaian HUD ke-43 Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Badung. Kegiatan yang dipusatkan di Pura Taman Beji Banjar Nung Nung, desa pelaga tersebut, diisi penanaman seribu pohon produktif. Selain berfungsi sebagai penghijauan, pohon-pohon ini memberikan nilai ekonomis, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Di Rut Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Badung, Ketut Golak, di Nampingi Dirtek Wayan Suyase dan Dirum Ida Ayu Eka Dewi Wijaya melaporkan, program ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti gagasan Bupati Bandung, Nyoman, Giri Praste dalam pelestarian sumber daya alam hulu sungai sebagai sumber air. Menurut hasil survei yang dilakukan, dari 18 titik wilayah sumber matah air, khususnya di Bandung Utara, rata-rata mengalami penurunan debit yang disebabkan perubahan fungsi di kawasan tersebut. Jumlah bibit pohon yang disiapkan sebanyak seribu pohon produktif yang terdiri atas alpukan, nangka, kelapa, manggis, durian, dan pule. Jenis pohon yang ditanam tersebut telah sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain berfungsi sebagai penghijauan, pohon-pohon tersebut memberikan nilai ekonomis sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Penyeraan bibit pohon juga disertai penyeraan dana pemeliharaan. Jumlah bibit tanaman yang kami bantu adalah seribu pohon yang terdiri dari pohon apokat, nangka, kelapa, manggis, durian, dan pule sesuai dengan keinginan masyarakat. Di samping berfungsi sebagai penghijauan juga mengandung nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di tempat yang berbahagia ini, kami dari PDAM Tirtamang Utama Badung mengawali acara penghijauan ini dan selanjutnya berdekad untuk secara bersinergi melaksanakan kegiatan serupa di tempat yang lain. Bupati Giri Prasem mengapresiasi penghijauan yang dilakukan PDAM Tirtamang Utama Badung pada hut ke-43 karena kegiatan tersebut merupakan komitmen Badung bersih dan hijau. Bupati Giri Prasem meyakini, pohon yang ditanam nantinya akan menjadi penghasil air. Sumber air menjadi besar dan banyak, walaupun musim panas seperti sekarang, sumber air masih tetap tersedia. Terlebih Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk membangun bendungan sidan yang nantinya mampu menambah pasokan air baku bagi masyarakat maupun pertanian. Bupati Berara, PDAM mampu mengelola air dengan baik dan mampu mengalirkan secara gratis kepada masyarakat. Bupati Giri Prasem optimistik PDAM mampu memberikan air secara gratis kepada masyarakat. Pelanggan PDAM terdiri atas beberapa kategori, rumah tangga, industri, dan sebagainya. Industri tetap dikenakan tarif, usaha pun akan BIP, dan bahkan tetap memberikan keuntungan. Bupati Giri Prasem menyatakan, fiak yang mendukung semua kebutuhan PDAM, walaupun harus bekerja sama dengan kepupaten lain yang menghasilkan air, dan apabila diperlukan, mengontrak sumber airnya. Ditanya mengenai apakah pengolahan air laut masih tetap mendesak mengingat sumber air dinilai masih cukup besar, Giri Prasem memberi kesempatan kepada PDAM untuk melakukan kajian terhadap hal tersebut. Kita akan melihat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami sepenuhnya berikan kepada perusahaan daerah minum, PDAM Kepupaten Bandung, untuk melakukan kajian hal tersebut. Kalau memang emergensi sekali dibutuhkan, kenapa tidak? Kalau memang tidak mendesak sekali, tidak usah. Karena kita harus berbicara, ini kan perusahaan daerah. Kalau perusahaan daerah harus berbicara tentang BIP, break even point. Dan investasi, jangka panjangnya, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan investasi tersebut. Kan begitu, saya kira sah-sah saja untuk dilakukan sebuah kajian, sehingga betul-betul, saya sudah instruksikan dari awal, Kabupaten Bandung perencanaan lama dan apa-apa, eksekusinya harus cepat. Daripada sebaliknya, perencanaan cepat, eksekusinya nanti akan banyak ada yang ditumbahkan tidak baik. Terhadap masih cukup banyak hotel yang belum memanfaatkan jasa PDAM, Bupati Asal Desa Pelaga ini menyatakan, tak masalah, usaha pelanggan air seperti hotel tak menggunakan jasa PDAM, jika memang sumber airnya belum cukup. Namun jika memang PDAM telah mampu memasuk air, hotel harus mengikuti prosedur. Bagaimanapun Indonesia, negara hukum, dan ketentuan hukum harus diikuti. Ketentuan hotel harus menggunakan jasa PDAM juga memiliki regulasinya.